Intro Penggunaan DDT dapat meningkatkan hasil pertanian Namun, ternyata penggunaan DDT yang berlebihan Dapat mengganggu keseimbangan ekosistem Berupa A. Terjadinya peristiwa eutrofikasi B. Meningkatnya populasi serangga yang bukan hama C. Terganggunya penyerapan unsur hara oleh akar tanaman D. Timbulnya organisme yang cacat karena mengalami mutasi Dan pada pilihan E yaitu Terjadinya penumpukan DDT di lingkungan karena sulit terurai Untuk menjawab soal ini Pertama, kita coba uraikan pengertian dari DDT Atau kita coba uraikan ciri-ciri dan juga sifat DDT DDT merupakan senyawa Dichlorodifenil trichloroethane Digunakan sebagai insektisida Pada pertanian DDT dianggap sebagai senyawa yang sangat berbahaya Karena DDT tidak dapat diuraikan oleh lingkungan Sehingga akan terakumulasi di lingkungan Dan masuk ke manusia lewat rantai makanan Dan akhirnya dapat menyebabkan kanker pada manusia Penyemprotan DDT pada lahan pertanian Dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan Dua sifat DDT berbahaya Yang pertama itu adalah bersifat apolar Dimana tidak dapat larut dalam air Tetapi sangat larut dalam lemak Sehingga menjadikan DDT sangat mudah menembus kulit Sedangkan sifat DDT yang kedua Yaitu sangat stabil dan sulit sekali diuraikan Cenderung bertahan di dalam lingkungan hidup Seperti tanah dan juga bahan organik lainnya Dalam jangka waktu yang lama Akan dapat masuk ke dalam rantai makanan Yang pada akhirnya dapat dimakan oleh manusia Selanjutnya kita kembalikan pada soal Yaitu DDT yang berlebihan dapat mengganggu Keseimbangan ekosistem berupa Disini yaitu pilihan yang tepat adalah pada pilihan E Yaitu terjadinya penumpukan DDT di lingkungan Karena DDT ini sangat sulit sekali terurai Sehingga jawaban benar adalah pada pilihan E Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!